Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik channel ini ya Hari ini aku mau ngajak kalian nonton film Korea bareng lagi nih Judulnya Haimu atau Kabut Laut Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang matinya 25 imigran gelap Korea China pada tahun 2001 Gak usah berlama-lama, langsung aja yuk Krisis moneter tahun 1998 menelanda dunia Hampir semua negara mengalaminya Seperti halnya di Indonesia Di Korea krisis ini berdampak pada berbagai lapisan kehidupan Mulai dari para nelayan hingga para bangsawan Malam itu kapal penangkap ikan Gion Ji Ho sudah akan mendarat Sudah berhari-hari mereka berlayar Tapi tak ada ikan yang berhasil mereka tangkap Kapten Kang yang diperankan oleh Kim Yun Seo Sudah menghitung kerugian yang dirita oleh perjalanan mereka kali ini Ia merasa bersalah dengan anak buahnya Karena mereka tak bisa memberikan apa-apa kepada keluarganya Makanya ketika sampai di daratan Dia pun segera menemui pemilik kapal lagi untuk berhutang lagi Tapi rupanya pemilik kapal juga sudah mulai kesal dengannya Bahkan mereka hendak menjual kapalnya Kapten Kang semakin pusing Ketika baru saja dia sampai di rumah Dia mendapati istrinya bersama dengan pria lain Dan terang-terangan istrinya mengatakan bahwa itu semua adalah salahnya yang pulang tak membawa uang Usaha restorannya pun juga sepi kali ini Beberapa anak buahnya juga memilih untuk tinggal di kapal Mereka tak berani pulang ke rumahnya karena takut dengan istrinya Dari beberapa anak buahnya Hyung Ko yang diperankan oleh Yo Seng Mo Adalah anak buahnya yang paling bandel Ia suka sekali membawa wanita-wanita nakal ke atas kapal Kapten Kang kemudian memutuskan untuk membeli kapal sendiri Ia lalu mencari pinjaman uang ke sana kemarin Tapi tak ada yang mau memberi Hingga akhirnya ia pun tiba di tempat teman lamanya Temannya itu mengatakan kepada Kapten Kang Cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah Cara itu sedikit beresiko Orang itu mengatakan bahwa Kapten Kang harus mengangkut imigran ilegal keturunan Korea-China Orang itu bahkan memberikan Kapten Kang sebuah jam tangan mewah Dan juga uang muka yang lumayan cukup banyak Sebagai tanda jadi Tapi Kapten Kang harus menanggung sendiri resikonya Ia mengatakan Kapten Kang bisa menyembunyikan para imigran itu di palka kapal jika ada pemeriksaan Cukup mudah kedengarannya Tak punya pilihan lain Kapten Kang pun mengambil pekerjaan itu Keesokan harinya kapal Chion Ji Ho akan segera berlayar Tapi para ABK belum mengetahui rencana itu Bos N yang sudah tahu rencana itu kemudian mengumpulkan teman-temannya Ia mengatakan rencana Kapten Kang untuk membawa imigran gelap Keadaan kemudian menjadi sedikit gaduh Para ABK tidak setuju dengan rencana itu Kapten Kang yang mendengar kegaduhan itu kemudian datang Ia memberikan sejumlah uang yang jumlahnya lumayan banyak Kapten Kang mengatakan bahwa uang itu hanya uang muka saja Sisanya akan diberikan setelah tugas selesai Dan misi pun dimulai Setelah berlayar beberapa saat kapal itu akhirnya sampai di perbatasan China Kapal yang mengangkut para imigran ilegal dari China itu juga sudah kelihatan Tapi untuk berhati-hati Kapten Kang tak menyalakan lampu sorot kapal itu Tak lama kemudian kedua kapal itu pun kini sudah sangat berdekatan Dan satu persatu para imigran itu berloncatan Mereka pindah ke kapal Kapten Kang Namun ternyata salah satu imigran perempuan di kapal China ketakutan Ia tak berani meloncat ke kapal Kapten Kang Tapi semua orang memaksanya dan sebagai akibatnya dia pun terjatuh ke laut Rupanya perempuan itu tak bisa berenang Dong Sik yang melihat itu merasa kasian Dan dia pun segera menceburkan dirinya ke laut Untuk menolong perempuan itu Setelah semua imigran berhasil diangkut Para abega Kapten Kang kemudian membagikan pop me kepada para imigran ilegal itu Namun ternyata salah seorang dari imigran itu tidak terima dengan makanan yang dibagikan Ia merasa bahwa makanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan uang yang mereka bayarkan Rupanya perempuan yang jatuh tadi bernama Hong Mei yang diberankan oleh Han Yeri Ia adalah salah satu imigran termuda dan paling cantik diantara lainnya Dong Sik yang melihat itu segera memanfaatkannya Rupanya Dong Sik mulai jatuh cinta dengan Hong Mei Dong Sik kemudian membawa Hong Mei ke ruang mesin Ia ingin memberikan kenyamanan kepada Hong Mei Dong Sik bahkan rela memberikan makanannya kepada Hong Mei Tapi lama-kelamaan Hong Mei merasa tak enak dengan teman-teman yang lainnya Dan dia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan mesin itu Waktu terus berlalu dan kapal itu juga terus melaju Kapten Kang juga masih memantau Hingga akhirnya dia menyadari ada sebuah kapal patroli yang mendekat Kapten Kang segera membangunkan anak buahnya Dan sesuai kesepakatan Orang-orang itu kini dimasukkan ke dalam palkang Tempat yang biasa dikunakan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan Dong Sik sebenarnya tak tega dengan Hong Mei Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa Tapi rupanya itu bukanlah kapal patroli Itu hanya kapal nelayan yang lainnya Dan orang-orang itu pun diisinkan keluar kembali Tapi orang yang tadi protes soal pop mi marah-marah Karena bau di dalam ruang palka itu sungguh tidak manusiawi Dan keributan pun terjadi Dong Sik yang melihat itu kemudian kembali memasukkan Hong Mei ke dalam ruang mesin Kapten Kang yang melihat keributan itu pun segera mengambil tindakan Ia memukul orang itu dan kemudian mencegurkannya ke laut Sehingga yang lainnya pun menjadi ketakutan dan tidak berani protes lagi Tapi tak lama kemudian ternyata kapal patroli benar-benar datang Dan orang-orang itu pun dengan suka rela dimasukkan kembali ke dalam palka Sementara itu Hong Mei masih berada di ruang mesin Ia melihat-lihat ruangan itu Tapi tanpa sengaja tangannya menyentuh sesuatu yang mengakibatkan kebocoran gas Dan tak ada satupun orang yang menyadari itu Kapal patroli itu sudah mendekat Kapten Kang juga sudah menyiapkan uang swab untuk petugas yang akan memeriksa Rupanya diantara mereka sudah saling mengenal Dan ternyata petugas itu tahu bahwa kapal itu sedang mengangkut imigran ilegal Dan tentu saja ia ingin menikmati bagian uang haram itu Ia tak terima dengan sejumlah uang yang sudah diberikan oleh kapten Kang Orang itu menginginkan jam milik kapten Kang Tentu saja kapten Kang marah dan akan memukulnya dengan sebuah besi Petugas itu pun ketakutan dan segera pergi Sebelum pergi orang itu mengatakan akan ada kabut laut Tapi kapten Kang tak percaya Ruang palka kemudian segera dibuka Namun orang-orang di dalam palka tak ada yang bersuara Rupanya gas tadi telah membuat orang-orang tadi semuanya mati Kapten Kang kemudian segera menutup kembali palka itu Dan saat hari mulai gelap Kapten Kang meminta kepada seluruh ABK untuk mengeluarkan mayat-mayat itu Ia meminta semua barang-barang dari mayat itu dibakar Di antara semua ABK Wan Ho si tukang mesin tampak paling berduka Ia merasa kasihan dengan para imigran itu Namun tidak dengan kapten Kang Ia mengambil kapaknya dan memotong-motong mayat itu Kapten Kang mengatakan Lebih baik mayat-mayat itu dimakan ikan Daripada nanti mayatnya terapung dan membuat mereka ketahuan Ia meminta kepada semua ABK untuk membantunya Dan rupanya Hong Mei melihat kejadian itu Ia menjadi sangat shock dan juga ketakutan Rupanya Chang Wok menyadari itu Ia tahu bahwa perempuannya kurang satu Dan ia kemudian memeriksa ruang mesin Namun Dong Sik segera mengusirnya Ia mengatakan bahwa bos En memanggilnya Semenjak kejadian itu keadaan Wan Ho menjadi sangat buruk Ia menjadi sangat tertekan dan gila Kapten Kang yang mengetahui itu mencoba untuk menyadarkannya Tapi rupanya Wan Ho sudah benar-benar gila Ia mengatakan akan melaporkan kejadian itu kepada polisi Kapten Kang pun menjadi ketakutan Dan akhirnya ia membunuhnya Dong Sik dan Hong Mei yang melihat itu sangat ketakutan Sejak kematian Wan Ho Kini Chang Wok ingin menggantikannya Ia ingin tinggal di ruang mesin Dong Sik yang melihat itu menjadi khawatir Ia berusaha untuk membujuknya agar keluar dari ruangan itu Dengan mengatakan bahwa Wan Ho telah menghilang dan itu mencurigakan Namun rupanya Chang Wok tak peduli Tiba-tiba Kyung Ko datang Ia langsung mengambil uang Wan Ho Dan itu membuat Chang Wok penasaran dan memeriksa seluruh tempat itu Ia ingin mengetahui barang Wan Ho yang lainnya Ia memeriksa seluruh ruang mesin Dan akhirnya ia pun mengetahui keberadaan Hong Mei Dong Sik yang mengetahui Chang Wok ingin memperkosa Hong Mei tak terima Dan mereka pun berkelahi Keributan itu membuat Kapten Kang datang Ia segera memerintahkan kepada Boston untuk mengurusnya Kapten Kang mengatakan jangan sampai mayatnya terapung Sementara Dong Sik kini telah diringkut Tapi Chang Wok yang sudah gila perempuan malah mengejar Boston Ia ingin memperkosa Hong Mei terlebih dulu sebelum ia membunuhnya Dan dengan itu Dong Sik berhasil kabur dan menyusul Hong Mei Dong Sik melihat Boston sedang menghajar seseorang Namun karena kabut laut sangat tembak Ia mengira itu adalah Hong Mei Dong Sik segera mendorong Boston Dan tak sengaja kepalanya menanca pada besi Dan Boston pun hewas Kyung Ho mengejar Dong Sik diikuti oleh Kapten Kang Tapi karena kabut sangat tebal Mereka tak bisa menemukannya Rupanya Dong Sik sedang berada di ruang Kapten Ia sedang memanggil kapal patroli bantuan Kapten Kang yang melihat itu segera mengejarnya dan kemudian melumpuhkannya Dong Sik kemudian diringkut dan dimasukkan ke dalam palka Rupanya Hong Mei juga berada di sana Namun Chang Wok mengetahui itu dan ia pun segera turun ke dalam palka untuk berusaha membunuh Dong Sik Rupanya Kyung Ho juga mengikutinya Ia tak menyangka di sana ada Hong Mei dan ia pun berusaha untuk memperkosanya lagi Rupanya Chang Wok malah menikamnya dari belakang Chang Wok tak ingin Kyung Ho memperkosa Hong Mei terlebih dulu Ia ingin yang ia yang pertama Rupanya Dong Sik belum mati Ia segera memukul Chang Wok hingga bingsan dan kemudian menutup palka itu Dong Sik kemudian merusak mesin kapal itu Kapten Kang yang menyadari mesinnya mati segera bergegas ke ruang mesin Ia akan membunuh Dong Sik dan juga Hong Mei Dan saat mereka sedang bertarung Tiba-tiba kapal menabrak sesuatu dan kapal menjadi bocor Keadaan kapal menjadi sangat tidak haruan Kapten Kang yang sangat mencintai kapal itu berusaha menyelamatkannya sendirian Ia melabuhkan jangkarnya Tapi rupanya tali jangkar itu malah menyangkut di kakinya Dan ia pun tenggelam bersama jangkar itu Sementara Dong Sik dan Hong Mei berhasil melemparkan pelampung Setelah beberapa hari akhirnya ombak membawa mereka ke pinggir pantai Hong Mei yang tersadar duluan berusaha membangunkan Dong Sik Tapi rupanya Dong Sik tidak juga bangun Hong Mei mengira Dong Sik sudah mati Dan ia pun pergi meninggalkannya 6 tahun kemudian Dong Sik tidak lagi bekerja di kapal Ia memutuskan menjadi tukang bangunan Dan seperti biasa sepulang kerja ia pun mampir ke warteg pelangganannya Dan ternyata disana ia melihat seorang wanita dan dua anak yang suaranya mirip Hong Mei Dan film pun usai Oke guys itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Haimo Semoga teman-teman terhibur ya Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini Aku minta bantuannya untuk subscribe, like dan juga share ya Biar teman-teman gak ketinggalan video baru yang akan tayang dari channel ini Sampai ketemu di video aku selanjutnya Dadah